Selamat berjumpa kembali dengan Kia Gengguru Official Channel Mari berkebun Ternyata setelah saya menanam 2 minggu Pohon Kelor Ada yang ditumbuh sangat sukur sekali Dan ada yang tidak sukur Maka saya mengambil satu kesimpulan bahwa Yang tidak sukur itu pasti karena medianya buruk Karena pada hari yang sama Ada yang tumbuh sangat sukur Dan yang lain yang keringkering Padahal itu saya belikan media kompos Yang saya pakai Ini Media kompos ini saya beli hanya Rp12.000 Di tukus belak Yang sangat bagus Untuk memediasi tanaman kita yang memang kurang bagus Dan saya juga membeli yang lain untuk menambah adanya kompos Saya beli untuk penyubur Ini ada penyubur terobos namanya Harganya hanya Rp12.000 Dan ini NPK NPK ini adalah air tanah yang sangat dibutuhkan Nanti kita campur sedikit saja Supaya dalam perkembangannya tidak membahayakan bagi tanaman itu sendiri Karena sifatnya yang panas Ya mari kita lihat dulu Yang pertama tentunya kita sediakan alat-alatnya Ini kotong Kemudian ini sisau Ini arit Dan ini adalah nanti untuk mengaturkan tanah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu mau kita ganti dengan media kompos yang baru Dengan cara kita ambil dulu tanahnya Kita mengambil tanahnya, mungkin tanaman yang lain yang mungkin akan ikut makan yang kita pisahkan sedikit saja. ya ternyata di bawah ini banyak oyot-oyot yang lain yang makanannya itu dibagi oleh banyak orang sehingga harus kita singkirkan dahulu, nah itu kan banyak oyot kecil-kecil itu, jadi kita singkirkan. Ya kita mendapatkan satu penyakit yang ternyata ketemu setelah itu penyakitnya ketemu. Nah baru kemudian kita buka saja ini ya kita bisa buka dari atas saja. dengan cara begini, bagus ya lihat komposnya, bagus sekali. kompos ini terdiri dari rambut. ya ini kita ganti medianya. yang lain kita siapkan dahulu. Rpk-nya ini harus kira-kira ya seginilah ya, jangan terlalu dekat karena ini sempatnya panas. yang sudah prek-nya. Rpk-nya ini. Rpk-nya ini. disiram dahulu terbiarkan ia berkembang ia menyerap karena sudah basah hanya begitu saja cara kita yang lain kemudian eh coba dibandingkan dengan tanaman saya yang dua minggu yang lalu nah ini juga perkembangannya kurang bagus ya karena medianya juga mungkin benar juga ini makhluk kita beri kompos juga tapi kita letakkan ini di atas penjauhan jangan terlalu dekat dengan kohon karena bisa justru kontraproduktif nantinya ya Nah ini perkembangannya juga kurang bagus ya padahal dua minggu bersamaan dengan yang kita tanam di sana tadi tapi tidak berhasil karena medianya buruk maka dari itu setelah kita pukul demikian kita coba juga beri media yang baru ya inilah media yang kita beli kita langsung taburkan saja disitu medianya disitu ternyata ada tanaman yang lain kita ambil dulu ini ada oh ya ini ternyata ada kencur ya kencur kita pindahkan dulu lalu ini langsung kita langsung saja kita letakkan di atasnya kita lihat dulu apakah ada nah begitu saja ya kita coba nanti perkembangannya seperti apa ini bisa kita tanam lagi disini nah begitu jangan lupa juga kita kaki NPK jauh saja dari tanaman ya begitu NPK nya nah selamat menikmati 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 selamat menikmati